Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya Belakangan sering hujan nih, jaga kesehatan ya, dan jangan lupa jaga jarak dari mantan Oke gue kali ini mau bawain alur cerita film yang bagi gue cukup membanggongkan Film ini berjudul Little Fish, yang rilis pada tahun 2021, wah masih anget-angetnya nih Film Little Fish merupakan sebuah film bergenre sci-fi yang disutradarai oleh Bapak Chad Hartigan yang mengambil latar belakang sebuah pandemi, bukan soal COVID-19 ya Pandemi dalam film Little Fish merupakan sebuah penyakit yang bisa membuat siapa saja hilang ingatannya Berkisah tentang sepasang suami istri yaitu Emma yang diperankan Olivia Cooke Dan Jude yang diperankan oleh Jack O'Connell, yang berusaha mempertahankan hubungan mereka di saat pandemi virus yang membuat orang hilang ingatan melanda Emma dan Jude berjuang untuk mempertahankan kenangan romantis mereka hingga Emma mencoba menuliskan sebuah catatan agar bisa mengingat suaminya Virus itu bahkan membuat mereka tidak mengenali lagi orang tua mereka, keluarga, teman-temannya satu sama lain bahkan pekerjaannya Bagaimana kisah perjuangan mereka? Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Film diawali dengan adegan yang memperlihatkan Emma yang sangat khawatir karena mulai lupa akan beberapa ingatannya di masa lalu Ia tak bisa tidur karena terus berusaha mengumpulkan ingatan-ingatan berharganya Mulai dari hari dan tanggal pernikahannya dengan Jude, hari-hari bahagia yang mereka jalani bersama Momen bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya semua ia tuliskan dalam buku catatannya Oke, kita diajak flashback ke masa di mana mereka masih PDKT Malam itu Emma sedang mengadakan pesta Halloween bersama teman-temannya Saat sedang berselfie groovy bersama, tiba-tiba Jude menelpon dengan alasan karena rindu mendengar suara Emma Hmm, suara buaya kalau lagi nyari mangsa nih Kemudian Jude mengajak Emma mengunjunginya karena Emma bilang dia bosan dengan pestanya Emma pergi meninggalkan pestanya dengan alasan untuk menyelamatkan anak mantan alias anjing Pada lemah mau ketemuan sama ayang bebek Sesampainya di apartemen milik Jude Ia melihat sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan foto-foto hasil jepretan pria tersebut Jude adalah fotografer walaupun ia termasuk orang yang tertutup karena gak terbuka Lewat foto-fotonya, ia bisa memberikan perasaan apa yang sedang ia rasakan Emma diajak bergabung dengan Jude dan kawan-kawannya yang kebetulan sedang menyelesaikan pekerjaan mereka Tak lama kemudian, mereka mengajak Emma untuk ikut hangout di tengah kota di malam Halloween Tentunya destinasi pertama adalah Club Malam Jude dan Emma terlihat sangat bahagia Mereka pun semakin dekat dan secara random Jude meminta izin untuk mencium Emma Wah wah parah sih Namun Emma menolak karena ia masih pacaran dengan tim kala itu Mereka pun berpisah karena Emma harus pulang Tapi sembari jalan mau pulang, Emma menyempatkan untuk memberikan ciuman di bibir Jude Wah alamat pindah lu wani, gas terujud, jangan kasih kendor End of Flashback Awalnya, Emma berniat mencatat ingatan pribadinya dalam buku catatan Namun ternyata masalah yang terjadi lebih serius dari yang ia kira Dunia dengan dilandah wabah neo-inflammatory application atau biasa disingkat NEI Sebuah wabah yang menyerang manusia yang menyebabkan penderitanya lupa segalanya Seperti nelayan yang lupa mengemudikan kapalnya Atlet maraton yang lupa caranya berlari Seorang laki-laki yang lupa kalau udah punya pacar Bahkan pilot yang mencelakai seluruh awak dan penubang pesawat Karena tiba-tiba lupa caranya mengemudikan pesawat Wah lebih parah dari covid nih Keesokan harinya, Emma masih bisa menjalani kesehariannya seperti hari-hari sebelumnya Di pagi hari, ia mulai dengan pergi bekerja Emma bekerja sebagai dokter hewan di salah satu pet shelter di pinggir kota Semakin hari, semakin banyak hewan yang datang karena entah sengaja atau tidak Mereka terlantar dan tidak punya tempat tujuan lain Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, Emma memberikan mereka sundik mati setelah lebih dari seminggu ditelantarkan di shelter tersebut Di sisi lain, Jude juga terlihat masih menjalani aktivitasnya seperti biasa Saat sedang berjalan di salah satu sudut kota, ia bertemu dengan teman lamanya yaitu Naps Rupanya Naps sedang ada job manggung di sana Yaps, Naps adalah musisi lokal yang mencari nafkah dengan bernyanyi Musisi itu pun meminta Jude untuk menonton aksi manggungnya nanti malam Dan mereka banyak mengobrol karena long time no see Karena keasikan ngegosip, Jude jadi lupa waktu dan terlambat bekerja Ia tiba satu jam lebih lambat dan mendapatkan protes dari Mr. Jensen selaku kliennya Setelah puas ngebacot, akhirnya Jude bisa memulai bekerja Selesai bekerja, Jude dan Emma pulang bersama menggunakan bis umum Namun di perjalanan, tiba-tiba bis berhenti tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Penumpang pun mulai panik, terlebih saat si pak supir tiba-tiba pergi meninggalkan bis dan berjalan entah kemana Kayaknya pak supir lupa deh kalau dia tuh supir bis Pak sutri itu pun akhirnya memutuskan melanjutkan pulangnya dengan berjalan kaki Sesamainya di rumah, mereka masak bersama, yailah sosit amat sih Sembari masak, mereka membahas tentang pandemi wabah lupa ingatan yang sedang melanda Jude juga membahas rencana mengadopsi anjing lagi yang sudah mereka bahas sebelumnya di dalam bis Rupanya ia lupa bahwa mereka sudah pernah membahas itu sebelumnya Menyadari hal itu, Emma mulai was-was jangan-jangan suaminya terjanggit virus NEI Emma merasa sedikit panik karena trauma yang dialaminya pasca sahabatnya Ben yang terjanggit virus itu sebelumnya Ben ingin merekam semua lagu-lagunya secara berulang sebelum ingatannya sepenuhnya menghilang Bukan hanya lupa pada lagu-lagu yang pernah ia tulis Ben juga bahkan lupa cara memainkan bas Padahal ia sebelumnya sangat handal Mereka pun melakukan berbagai cara agar semuanya tidak semakin parah Sampai-sampai Ben harus menato tangannya dengan korbas Yang diharapkan bisa membantunya untuk mengingat cara memainkan alat musiknya Emma pun ikut-ikutan masang tato, tapi bukan tato core juga Emma membuat tato berbentuk ikan kecil di pergelangan kaki kirinya Setiap malam pikiran Emma makin resah Takut kalau ia harus kehilangan seluruh ingatannya seperti yang dialami oleh Ben Ia pun selalu menuliskan ceritanya secara urut secara berulang di dalam buku catatannya Dengan narapan ia bisa selalu ingat akan hal itu Hari berikutnya terlihat Emma yang semakin galau dan sedang ngudut di sudut kota Namun perhatiannya teralihkan oleh segerombolan orang yang sedang berorasi tentang virus NEI Ia pun segera menghampiri kerumunan tersebut Ternyata kerumunan tersebut adalah orang-orang medis yang sedang melakukan pengujian obat untuk melawan virus NEI Jadi orang-orang dengan gejala NEI diminta berbaris Dan membayar sejumlah uang untuk nantinya dijadikan kelinci percobaan obat yang sedang diuji itu Anjir ada aja ya oknum laknat kayak gitu, untung cuma dipilm Emma pun dengan berat hati mengisi formulir pendaftaran atas nama Jude Namun pikirannya kemana-mana, ia jadi teringat akan kencan keduanya bersama suaminya itu Kala itu Emma mengundang Jude untuk berkunjung ke rumahnya Jude datang dengan membawa seekat bunga daisy putih yang ia petik sembarangan Mereka pun bercerita tentang kisah dan pengalaman satu sama lain Malam semakin larut, perbincangan mereka pun semakin intens Sampai-sampai Emma berani mengajak Jude untuk menunaikan wik-wik duluan Wow, budaya barat emang beda ya, bukan main Tapi ternyata Jude emang cowok idaman Dia menolak dengan alasan karena Emma masih punya hubungan dengan tim Dan dia bersedia menunggu sampai mereka putus dulu baru bisa mendekat Emma dalam pelukanya Anjay Waktu pun berlalu dan mereka pun memutuskan untuk membangun rumah tangga bersama Asik dah End of flashback Malam marinya, Emma mendapatkan telepon dari tim medis yang tadi melakukan uji obat Jude pun bersedia untuk melakukan serangkaian uji di lab bersama Dr. Alan Romer Dan hasil dari uji pertama menunjukkan ia positif mengidap gejala NEI Jude bahkan lupa saat ditanya apa warna favorit istrinya Emma pun semakin khawatir dan ketakutan Namun ia hanya bisa menetikan air mata karena semuanya sudah dimulai Emma pun membawa Jude ke dalam kenangan di mana mereka sedang mengecat tembok bersama Kala itu sedang musim dingin Emma mengecat tembok abu-abu mereka dengan warna favoritnya yaitu kuning Mereka juga membeli seekor ikan kecil yang diberi nama Emma and Jude Jude membelikan ikan mas tersebut sebagai lambang cintanya terhadap Emma Di bakul ikan itu pula Jude mengajak Emma untuk menikah dan menghabiskan sisa waktu bersamanya Eh cie Setelah selesai dengan flashbacknya Mereka pun segera beristirahat Tapi sebelum itu Emma ingin digrepe-grepe dulu untuk mengingat rasa sentuhan dari sang suami Ia tidak ingin rasa itu terlupakan begitu saja Lalu kemudian mereka benar-benar istirahat dari hari yang sangat melelahkan itu Emma percaya bahwa seseorang bisa lupa ingatan namun tidak bisa lupa dengan perasaan Kesekan harinya mereka memutuskan untuk berlibur dengan kapal agar tidak terlalu stres Bukannya menghilangkan stres liburan itu justru membuat beban pikiran bertambah Bagaimana tidak penumpang yang lain ternyata sudah banyak yang terjangkit NEI Tidak sedikit dari mereka yang tiba-tiba melompat dari kapal karena merasa ada yang aneh dengan diri mereka Tidak hanya itu dikarenakan pengujian obat untuk NEI mendapatkan hasil yang positif Warga di kota pun mulai mengadakan aksi anarkis Mereka secara berbondong-bondong berebut untuk mendapatkan obat tersebut Kota pun benar-benar menggila Di samping itu Jude dan Emma hanya bisa menunggu hasil tes dari lab atau sampling terhadap Jude Suatu hari di pagi yang cerah karena gak mendung Emma dibangunkan oleh telepon dari pihak medis yang mengatakan bahwa Jude tidak layak diikutsertakan dalam pengujian lebih lanjut Hal ini dikarenakan mereka menemukan narkotika jenis kokain di samping darah milik Jude Padahal Jude bilang sudah berhenti mengonsumsi obat haram itu sejak 5 tahun lalu Emma pun menanyai Jude dengan sangat sabar Dan ternyata setelah diingat-ingat Jude memang mengonsumsi kokain saat bertemu dengan nabs Namun ia lupa Jude pergi dari kamar menuju balkon Dia galau pusing mumet pening dan memutuskan untuk ngudut sembari menatap langit yang cerah Pikirannya kemana-mana ia jadi teringat kasus sahabatnya Ben dan Samatha Yang mana Ben adalah pengidap NEI akut Awalnya gejala yang terlihat sama seperti Jude saat ini Namun lama-kelamaan Ben mulai bertingkah aneh Ia jadi lupa di mana rumahnya Bahkan ia lupa kalau Samatha adalah istrinya Pikun parah pokoknya Selesai ngudut Emma kembali dan menemui Jude yang sedang berdiri di depan cendela Ia mencoba menggali lagi ingatan Jude mulai dari kapan dan di mana mereka pertama kali bertemu Kapan pertama kali mereka berciuman dan hari pernikahan mereka Jude mencoba mengingatnya dan menjawab serbisanya Namun ingatannya sudah mulai pudar Ia hanya mampu mengingat setengah dari detail yang terjadi Emma pun menitikan air matanya sembari menjelaskan oleh detail kejadian yang sebenarnya Ia sangat menyayanginya dan tak rela jika harus lupa begitu saja Setelah itu mereka memutuskan untuk menamai seluruh foto yang ada agar bisa selalu ingat siapa orang-orang yang ada di dalam foto Mereka pun mencoba menyusun kenangan mereka satu persatu agar tetap utuh Namun virus NEI terus menggerogoti Jude Bahkan karena mereka tinggal di apartemen Seringkali Jude salah ketik pintu karena semua pintu terlihat sama Untungnya Emma berinisiatif menuliskan detailnya dalam buku saku milik Jude Bukan cuma Jude yang terjangkit virus NEI Ibunya Emma ternyata terjangkit oleh virus yang sama dan sedang berada di rumah sakit Entah bagaimana perasaan Emma saat ini pastinya kacau lah ya Ditambah lagi di saat Jude punya ide untuk melakukan pengobatan ilegal di tempat kerjaannya Emma Jude sudah kehabisan akal Ia ingin Emma menyuntikkan dengan nyewa kimia yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit NEI Awalnya Emma menolak karena hal itu terdengar gila dan dia hanyalah dokter hewan Namun tidak ada cara lain yang bisa mereka coba selain cara itu Akhirnya malam harinya mereka melakukan praktek tersebut di basal ter tempat Emma bekerja Jude pun pengesan karena tidak bisa menahan rasa sakit saat langit-langit mulutnya disuntik karena ia menolak saat akan dibius Kesokan harinya Jude mengajak jelong-jelong mencari udara segar Mereka pun membawa blue si anjing untuk piknik bersama Namun di saat sedang menginap di penginapan Emma jadi kepikiran tentang ibunya yang belum ada kabar Lebih parahnya lagi di saat Jude membuat pengakuan bahwa ia mulai lupa akan Emma saat bangun pagi Jude juga membacakan sepucuk surat yang berisikan isi hatinya yang dituliskan sebelum ingatannya benar-benar hilang Setelah selesai dengan liburan mereka pun pulang dan menjalani hadir-hadir seperti biasanya Namun ternyata warga kota sudah semakin parah terjanggit virus NEI Banyak laporan orang hilang di mana-mana Pikiran Emma semakin ruwet Dan ternyata ia juga mengalami gejala yang sama dengan suaminya Ia mulai lupa apa yang dikatakannya malamnya di pagi harinya Bahkan ia lupa kalau mereka berencana akan mendaki Tidak mau tahu Jude tetap mengancak istrinya dan anjingnya mendaki bersama Di sana mereka bisa menikmati pemandangan sembari berfoto dengan pemandangan laut dan bukit yang indah Namun kenyataan tak seindah foto yang mereka ambil Seketika setelah Jude mengambil foto terakhir ia segera memberikan kameranya pada Emma Dan lupa bahwa mereka adalah pasangan suami istri Ingatannya semakin parah Jude bahkan mendorong istrinya saat ia berusaha untuk membantu mengingat kenangan mereka bersama Emma hanya bisa menangis dan menatap jauh ke laut saat Jude dengan santuinya meninggalkannya dari pantai itu Beberapa saat setelah itu, Blue datang menghampiri Emma Dan Emma hanya berkata Halo, siapa kau? Semari mengelus-ngelus bulu tebal anjing itu Kemudian dari arah bara Jude datang dengan langkah yang santui Mereka pun kembali bertemu untuk pertama kalinya lagi setelah kehilangan ingatan masing-masing Dan film pun selesai Lah ending yang sungguh membanggongkan guys Apakah akan ada sequelnya atau kelanjutan dari konflik di film ini? Entahlah, gue juga gak tau Oke gue Yaya pamit undur diri Mau rebahan dong, capek ngebacot mulu dari tadi And see you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton